Intro Sialong, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Concert Konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta Yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 6 sore Bertempat di Function Hall Mall Artagadi Lantai 5 Dengan tema Dwi Pantara Konser ini merupakan konser penerimaan Anggota baru Ekumene Choir Yang akan berkolaborasi dengan anggota lama Jangan lupa catat tanggalnya Dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut Tuhan Yesus memberkati Salom saudara, kita masuk episode 675 ya Oke, dari wanita usia 39 tahun Sudah menikah di Kelapa Gading, Jakarta Utara Pak Ira, saya ingin bertanya Saya ada membuat nasar kepada Tuhan Apabila keinginan saya terpenuhi Saya akan potong sapi pada saat Lebaran Haji Saya Kristen, puji Tuhan Keinginan saya dipenuhi oleh Tuhan Pertanyaan saya, apakah boleh nasar saya Saya gantikan dengan membantu teman Saya seorang disabilitas Dengan memberi teman saya uang cash Harga membeli sapi korban Kurang lebih 15 juta sampai 16 juta Mengingat teman saya ini kondisinya sungguh-sungguh perlu dibantu Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Saya tidak tahu kenapa kamu kok bisa bernasar Untuk memberi potong sapi untuk saat Lebaran Haji Saya tidak tahu apa yang menggerakkan kamu demikian Tetapi kamu ganti saja dengan memberi uang itu Untuk temanmu yang mengalami yang ada disabilitas Atau yang cacat Lakukan itu Sudah bagus Wanita usia 20 tahun Mahasiswa Selalu mohon izin bertanya Bagaimana cara menghadapi lingkungan yang toksik I mean lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang Fixed mindset Saat kita membaca buku dan hidup kudus Kita dianggap cari perhatian Kadang kalau omongan atau gosip Mereka menjadi luka dan mengurangi semangat membaca buku Saya harus beritahu kepada kamu Bahwa dimanapun Kamu akan menghadapi lingkungan yang toksik Dimanapun Jadi yang kamu lakukan sekarang Jangan harap lingkunganmu baik Yang kamu lakukan adalah Kamu bersikap dewasa Jadi jangan merespon keadaan itu Tetapi justru keadaan itu membuat kamu belajar kokoh dengan integritas Ini aku Sikapmu, penilaanmu tidak Tidak menentukan nasibku Aku bebas dengan diriku Yang penting aku bernilai di mata Tuhan Itu prinsip Oke Pria 54 tahun Bolehkah saya merampas kembali hak saya yang dirampak oleh para saudara? Kalau saudara sudah bisa hidup Relakan saja harta itu Anda tidak menjadi miskin Dan saya kasih tahu Harta yang dirampas milik orang Tidak akan membuat orang itu bahagia Dan aman dan selamat Saya dari dulu Mengerti orang yang Berebut Warisan dan serakat terparisan Hidupnya tidak terberkati Jadi kalau Anda punya hak Diambil oleh saudaramu Kamu rela berikan Kamu punya harta di surga Kamu bisa bahagia Dan kamu tidak menjadi miskin gara-gara itu Mental bangsawan Adalah mental orang yang rela dirugikan Amin Dari seorang pria Pastor Erastus perkenalkan saya ini RW Mohon izin bertanya soal Markus 3 tentang mengujat roh kudus Seperti apa? Kenapa tak dapat ampunan Selama-lamanya Mengujat roh kudus itu bukan Menunjuk satu tindakan Tetapi menunjuk kepada satu keadaan Satu stadium Satu Level Dimana orang tidak lagi Menyadari dosanya Dan tidak punya niat lagi Untuk bertobat Itu tingkat Mengujat roh kudus Yang kedua Matius 12 tentang dunia akan datang Ini apa? Apakah surga atau Apa? Dunia yang akan datang itu Sebenarnya bicara mengenai Langit baru Bumi baru Nanti bumi ini akan jadi Lautan api Limnetopuros Dalam bahasa aslinya The lake of fire Danau api Dan kita akan diangkat Di satu dunia baru Dengan langit baru Bumi baru Itulah dunia yang akan datang Mantap Dari pria usia 42 tahun Menikah tiga anak Di Kelapa Gading Pak Era Saya mengikuti setia Truth ID Selama beberapa tahun ini Pelayanan yang sangat Memberkati Dan saya pribadi Mengalami banyak perubahan Kehidup Sebersih dan Sebenar-benarnya Thank you pak Terima kasih pak Saya ada beberapa Pertanyaan pertama Tolong doakan Saya mengalami Achilles tendinotis Oh ya Soal tendon ini Sedikit robek tendon Ya Ditulang tumit Belakang kaki kiri Dan juga Helspur Taji tumit Ditumit itu Ada satu dokter Ortopedi Sarankan operasi Tapi ada satu dokter Ortopedi yang lain Bilang tidak perlu operasi Di terapi Minum vitamin Kalau saudara Menghadapi dua dokter Yang berbeda Anda cari dua lagi dokter Dan Anda punya Empat dokter Yang nanti akan punya Penilaian Dulu saya pernah Punya teman dekat Yang anaknya juga Bermasalah tendon Katanya Di Filipina Ada dokter-dokter Tendon Ada dokter-tendon Yang baik Nah saya tidak tahu Waktu itu Ya Teringat di benak saya Tuhan tolong kamu Dalam nama Tuhan Yesus Bapak tolong pria ini Tendonnya Bapak Agar dia bisa sehat Dan pulih Amin Saya mengikuti serial Pak Eras Mengenai dinamika Kehidupan surga Tempatnya seri 9 Tentang sakit penyakit Disana Pak Eras jelaskan Kalau di LB3 Bisa ada sakit fisik Yang bersifat luka Fisik badan Yang saya tanyakan Apakah orang yang hidup Dengan cacat Luka anggota tubuh Misalnya kaki tangan Atau yang lainnya Tetap berkeadaan demikian Di LB3 Tidak Disana sempurna Kalau ada luka Ada pohon daun kehidupan Yang bisa menyembuhkan Itu Itu bisa figuratif Tapi artinya Selalu tersedia Kesembuhan Atau hanya sakit luka Yang Luka fisik Yang terjadi di LB3 nanti Nah saya menjelaskan Di Seri 9 ya Soal surga Kata sakit Itu ada 2 jenis Sakit Seperti yang di bumi Virus Dan yang satu Yang lain Anda mesti dengarkan Lagi Dengan teliti Oke Di LB3 adalah Kalau LB3 adalah surga Firdaus yang dimaksud Lalu dimana Kerajaan seribu tahun Yang tertulis di Alkitab Oke LB3 itu Langit baru Bumi baru Sedangkan Kerajaan seribu tahun itu Diakini Oleh orang-orang tertentu Di bumi ini Ya Sedangkan saya Mempercayai LB3 Pengangkatan Langsung Ada di dunia akan datang Terkait pengenai Pengangkatan Rapture Mana yang benar Pre Post Pre Mid Atau post Dan saat ini Kita ada di posisi mana Terima kasih untuk Bantuan doa Dan jawaban-jawaban Untuk pertanyaan saya In advance Really appreciate Pak Eras Tuhan selalu memberkati Ya Pre Mid Atau post Kalau saya Meyakini Bahwa Aniaya itu Sudah berlangsung Sejak abad 1 Dan secara Insidentil Terjadi Di sepanjang Sejarah Kehidupan Sampai Tuhan Isus datang Kembali Nah Mengenai hal ini Nanti Perhatikan Cerama saya Mengenai akhir zaman Karena panjang sekali Dan saya takut Nanti penjelasan Tidak lengkap Terima kasih Untuk pertanyaannya Yang bagus Kalau Anda tertarik Nanti biar Salah seorang Dosen STT Yang akan menjelaskan Ke Anda Ya Oke Supaya dijelaskan ini Kalau rindu Penjelasan Wanita usia 14 tahun Pelajar Surabaya Jawa Timur Om Eras Sebelumnya Saya terima kasih Sama Om Eras Jika Om Eras Menjawab pertanyaan saya Saya juga sudah Menonton Abam Hampir tiap hari Dan saya sekarang Ingin bertanya Om Ya umur 14 tahun Tiap hari Mendengarkan Abam Jadi cerdas Apakah agama lain Dapat masuk ke surga Jika seorang beragama Sebelah Telah melakukan Hal yang baik Dan melakukan Kebenaran agamanya Apakah mereka Tetap masuk ke surga Saat mereka mati Saya juga ingin Mertanya Pak Eras Misalkan kita Di sebuah tempat Lalu ada pembunuh Dan dia berkata Kalau saya bunuh kamu Artinya kamu percaya Bahwa Tuhanmu nyata Misalnya kita di posisi itu Dan kita pun Merilakan hidup kita Demi Tuhan Apakah kita akan Masuk neraka Karena itu juga Termasuk membunuh diri Dan di Alkitab Tidak diperbolehkan Kita untuk bunuh diri Oh Kalau Saya ingin bertanya Misalkan Kita ada di sebuah tempat Lalu ada pembunuh Dan berkata Kalau saya bunuh kamu Artinya kamu percaya Bahwa Tuhanmu nyata Kamu jangan berandai-andai Itu tidak akan terjadi Kalau kamu berandai-andai Jawaban saya juga Andai-andai Jadi saya akan jawab Tidak akan terjadi hal itu Tidak akan ada Keadaan dimana Seseorang dipaksa Berbuat dosa Tidak pernah akan ada Jadi Tidak akan pernah terjadi hal itu Mengenai agama lain Kamu harus tahu Bahwa orang menjadi Umat pilihan Yang mengenal Yesus Itu pilihan Tidak semua orang Nah umat pilihan ini Harus berjuang Menjadi sempurna Seperti Bapak Tapi kalau orang yang Tidak dipanggil Menjadi umat pilihan Entah agamanya apa Entah beragama Entah tidak Mereka hanya dituntut Menjadi orang yang baik Yang mengasama Seperti diri sendiri Kalau mereka membenci Sesamanya Ya masuk neraka Ada orang-orang Yang membenci Kristen Jangankan kepada orang Kristen Kepada seagamanya pun Dia pasti juga jahat Dan orang begitu Pasti tidak masuk surga Bukan hanya Karena membenci orang Kristen Kalau mereka membenci Orang Kristen Kepada saudara Seagamanya pun Dia pasti tidak benar Jadi Bersyukur Jadi umat pilihan Yang harus sempurna Seperti Bapak Jadi agama lain Apakah bisa masuk surga Bisa kalau mereka memang Bukan umat pilihan Satu Tidak pernah mendengar Injil Dua Mendengar Injil Yang salah Dari kecil Didikannya sudah salah Jadi ya memang Bukan umat pilihan Tuhan berkati Wanita usia 44 tahun Sudah menikah Empat anak Pak Eras Saya Dari menikah Hidup bareng mertua Suami saya Masih bergantung Dengan orang tuanya Umurnya 46 tahun Begitu Dengan ipar-ipar Saya semua Saya merasa Akhir-akhir ini Kesal dengan suami saya Yang tidak mau Berusaha apapun Saya jadi merasa Menyesal Memang mertua Masih bantu Untuk anak-anak Tetapi Saya selalu Kesal dengan Sifat dan pola Pikir suami Dia tidak malas Tapi tidak mau Berani mengambil Resiko untuk Usaha Lama-lama Saya capek Pak Eras Rasanya Saya hidup Tidak punya Masa depan Dengan dia Sedangkan anak-anak Makin dewasa Banyak kebutuhan Setiap hari Saya kesal Hanya anak-anak Yang saya pikirkan Selama ini Mertua juga Hidupnya berantakan Yang laki-laki Punya simpanan Yang perempuan Sifatnya tidak bagus Saya rasanya Ingin pergi Bersama anak-anak Tidak betah Capek Keadaan Begitu terus Saya selalu Bersyukur Sama Tuhan Saya tidak Pernah curhat Kesiapapun Kecuali Tuhan Yang maha tahu Apa yang harus Saya lakukan Yang pertama Kamu tidak Bersyukur Sebenarnya Keadaan Yang kamu alami Ini memang sulit Tetapi Lebih baik Kamu belum pernah Kan Punya suami Yang main Perempuan Bawa perempuan Masuk rumah Istri dipukul Anak dipukul Kamu bersyukur Suamimu Tidak seperti itu Walaupun Tidak sesuai Harapanmu Kamu kurang Bersyukur Sekarang Nasihat saya Tetap bertahanlah Disitu Kamu Jangan pikir Ini keadaan Berlarut-larut Begitu Nanti Pasti Ada Perubahan Yang penting Kamu berdoa Kamu jaga dirimu Baik-baik Satu hari Bisa dilewati Satu hari Bisa dilewati Lalu bersyukur Baru namanya Bersyukur Kamu tidak perlu Curhat ke siapapun Bagus Curhat saja Kepada Tuhan Kamu belum matang Sebenarnya Kamu belum dewasa Kamu masih punya Perasaan egois Yang mau Perasaanmu Disenangkan Dunia tidak bisa Begitu Jadi sekarang Belajar lagi Untuk terima Keadaan Walaupun Keadaanmu Tidak membahagiakan Dirimu Ikuti terus Kutbah saya Kamu akan jadi Dewasa Dan doa Bersama dengan saya Kamu Kalau bisa Datang ke MAG Mall Artagading Lantai 5 Jika kamu di Jakarta Kamu Bisa ikut berdoa Tuhan akan Kuatkan kamu Jangan lupa Setiap hari Doa jam 5 pagi Itu akan memberi Kekuatan Hikmat Kepada kamu Amin Wanita Usia 52 tahun Sudah menikah Di Jakarta Saya sudah ikut Reobot Sejak tahun 2010 Dan saya Pelanggan setia Renungan harian Dan renungan kit Dulu Saya beli langsung Di Gajah Mada Tower Belakangan Karena sering terlambat Saya berlangganan Lewat Tokopedia Pak Sebenarnya Truth Store Yang di Tokopedia Itu Bukannya hari Bukannya hari Apa saja Ya Pak Dan kok Belakangan ini Buku-buku saat Teduh umum Dan remaja Ini Makin sulit Sampai tepat Waktu ya Pak Oke Kamu akan Dihubungi orang saya Bu Dan mendapatkan Apa yang ibu butuhkan Buku-buku saya Renungan harian Dan lain sebagainya Amin Ibu Tok Mencari kebenaran Di usia Sudah 52 tahun Ibu menjadi Bijaksana Wanita usia 60 tahun Sudah menikah Dua anak Jemaat GSKI Di Bekasi Salam Pak Erastus Ini kali yang ketiga Saya menghubungi Abam Semua cara Truth ID Saya ikuti Terutama Abam Gak pernah terlewati Yang pertama Sudah terjawab Tapi yang kedua Belum terjawab Pak Saya menderita Sakit mata Di retina Dan ada Rencana operasi Saya mohon Didoakan Agar operasi Berjalan baik Dan penglihatan Saya pulih Ibu usia 60 tahun Yang namanya Tidak ada Bapak tahu Bapak di surga Tahu Tolonglah Ibu ini Agar di hari tuanya Masih bisa punya mata Yang digunakan Untuk membaca Firman Untuk menjalankan hidup Bapak-bapak Bapak kami Allah Bapak Semesta Alam Tolonglah Allah Semesta Alam Tolonglah kekasih ini Dalam nama Yesus Kristus Amin Dari Wanita Usia 20 tahun Single Tanjung Uban Tanjung Pinang Omeras Ijinkan saya Untuk sharing Di sini Waktu ulang tahun Saya pada Tanggal 1 Juni 2023 Saya berjanji Akan memulai Sesuatu yang Terbaik Dalam hidup saya Mulai dari Umur 20 tahun Ini Tetapi Mengapa Sangat sulit Bagi saya Om Padahal Saya sudah Berusaha Berpikir Positif Terhadap Bilih saya Dan apa Yang saya Kerjakan Namun Baru Di hari kedua Pada umur 20 tahun Saya sudah Melakukan Suatu kesalahan Dalam pekerjaan Saya Tanpa Sengaja Saya mengalami Tekanan Dan hari selanjutnya Saya juga gagal Dalam melakukan Sesuatu Padahal Saya selalu Memulai aktivitas Dengan memuji Dan berdoa Sama Tuhan Tapi ketika Ketika dalam Pekerjaan Saya Saya Seperti Dibuat Kebingungan Dan tidak Tahu Apa yang Saya Kerjakan Target Yang Harus Saya Target Yang Harusnya Saya Lakukan Malah Tidak Terjadi Dan Waktu Terbuang Begitu Saja Saya Tahu Gagal Itu Hal Biasa Tapi Mengapa Sulit Untuk Mencapai Tujuan Setiap Hari Dalam Hidup Padahal Saya Selalu Menangis Di dalam Hati Kapan Saya Bisa Mencapai Target Saya Saya Begitu Memohon Kepada Tuhan Untuk Belas Kasihannya Tapi Malah Saya Sering Kecewa Terhadap Diri Sendiri Dan Menjadi Orang Kebingungan Oke Begini Target Yang Kamu Maksud Ini Apa Saya Tidak Tahu Kalau Itu Target Pekerjaan Saya Harus Mengatakan Biasa Kegagalan Itu Bisa Merupakan Sukses Yang Tertunda Membuat Kamu Cakep Kalau Kegagalan Menyangkut Kesucian Itu Juga Terjadi Dalam Hidup Banyak Orang Termasuk Dalam Hidup Saya Jatuh Bangun Ups And Down Tapi Jangan Berhenti Berjuang Untuk Hidup Suci Terus Berjuang Kamu Akan Bisa Mencapainya Selamat Berjuang Nak Jangan Lupa Ikut Berdoa Dan Mendengarkan Truth I Amin Dari Wanita Usia 28 Tahun Pak Saya Mau Tanya Sekarang Suami Saya Meninggalkan Saya Sudah Tiga Bulan Dan Ketahuan Berselingkuh Ini Laki-laki Selingkuh Melulu Ya Bingung Bahkan Sekarang Benci Bahkan Jijik Katanya Karena Saya Ngotot Mempertahankan Rumah Tangga Terima Saya Sama 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 Sekali Tidak Dendam Dan Tidak Sakit Hati Dengan Perlakuan Suami Saya Saya Komitmen Mengampuni Dan Setiap Hari Berdoa Serta Puasa Untuk Keselamatan Jiwa Suami Saya Pertanyaan Saya Kalau Semisal Saya Kalah Dalam Pengadilan Dan Akhirnya Cerah Hidup Itu Berarti Saya Tidak Akan Bisa Menikah Lagi Ya Dan Terus Berdoa Untuk Pemulihan Rumah Tangga Atau Terus Berdoa Untuk Pemulihan Rumah Tangga Keluarga Besar Saya Meminta Melepas Suami Karena Suami Sudah Habisi Narta Buat Judi Narkoba Sudah Banyak Berkorban Banyak Malah Diselingkui Tapi Diam-diam Saya Kekeh Ingin Jadi Istri Penolong Yang Sepadan Di Adapan Tuhan Selalu Mendoakan Keselamatan Jiwanya Agar Bertobat Kekeh Memperjuangkan Pernikahan Di Adapan Tuhan Dalam Doa Karena Firman Tuhan Apa Yang Dipersatukan Tuhan Tidak Bisa Diceraikan Manusia Kecuali Maut Dan Kedua Karena Janji Saya Waktu Nikah Menerima Suami Dalam Keadaan Apapun Sampai Maut Yang Memisahkan Apa Yang Saya Lakukan Salah Pak Yang Pertama Kamu Harus Tahu Bahwa Tidak Ada Yang Mutlak Dan Absolut Kecuali Tuhan Kamu Janji Nikah Dengan Baik Tapi Suamimu Tidak Kamu Ingin Memperkan Rumah Tangga Tapi Suamimu Penjudi Narkoba Dan Mungkin Banyak Dosa Lagi Yang Dilakukan Termasuk Perselingkuhan Nasihat Saya Kepada Kamu Kamu Gantung Tapi Kalau Sampai Dia Menceraikan Kamu Ya Sudah Kamu Mulai Hidup Baru Kamu Menikah Tapi Kamu Malah Kehilangan Kehidupan Kamu Malah Kehilangan Kesempatan Mencari Tuhan Sibuk Ngurusi Suami Yang Kerasukan Setan Itu Kerugian Saya Tidak Setuju Perceraian Tapi Kalau Keadaan Ini Terjadi Kamu Terima Soal Nanti Bisa Menikah Atau Tidak Jangan Kamu Persoalkan Hari Ini Nanti Ada Jalannya Tuhan Ya Saya Ikut Perhatian Dengan Keadaan Mu Tapi Untuk Sekarang Ini Kamu Mencari Tuhan Saja Ikuti Truth ID Kamu Mencari Tuhan Saya Tidak Tahu Kamu Sudah Punya Anak Atau Belum Ya Kalau Belum Ya Mempuji Tuhan Suamimu Itu Bukan Manusia Yang Pantas Dia Hidup Bersama Ngeri Kali Dia Oke Tuhan Berkati Dari Wanita Usia 37 Tahun Cerai Juga Saya Seorang Pelayan Di Gereja Namun Jatuh Dalam Dosa Saya Menjadi Hubungan Dengan Seorang Pria Yang Mengaku Sudah Cerai Padahal Masih Beristri Saat Istrinya Tahu Saya Dilaporkan Ke Gereja Sehingga Diminta Mengundurkan Diri Dari Pelayanan Gereja Oleh Pimpinan Gereja Dan Saya Ikuti Karena Sadar Saya Salah Berdosa Saat Ini Saya Tidak Lagi Bersama Pria Tersebut Namun Istrinya Tetap Mempermalukan Saya Pada Sosmed Walaupun Saya Sudah Mengaku Salah Dan Minta Maaf Lewat Telepon SMS Dan Chat Apakah Saya Sudah Layak Mendapat Tambunan Tuhan Mohon Doanya Pak Agar Saya Dapat Melewati Semua Ini Ini Adalah Tuayan Yang Saya Tabur Saat Mengundurkandi Dari Gerija Semua Pelayan Gerija Ke Saya Terputus Saya Mengikuti Kutbah Pengajian Pak Eras Merasa Lebih Baik Semoga Saya Bisa Mengalami Pertobatan Kamu Sudah Usia 37 Tahun Tapi Belum Menikah Kamu Berhubungan Dengan Pria Ini Karena Kamu Tidak Tahu Dia Sudah Punya Istri Mestinya Gerija Kamu Tidak Memperlakuan Kamu Seperti Ini Kamu Bisa Didisiplin Berhenti Pelayanan Dulu Tapi Bukan Dipecat Saya Perhatin Dengan Gerijamu Yang Memiliki Atau Melakukan Tindakan Yang Tidak Bijak Ini Tapi Tidak Apa-apa Kau Masih Punya Masa Depan Istri Dari Pria Itu Yang Menteror Kamu Dia Bengis Dia Nanti Akan Menuhi Apa Yang Dia Tabur Dia Tidak Membayangkan Kalau Dia Jadi Kamu Yang Ditipu Lalu Kamu Sudah Minta Maaf Masih Diteror Tapi Saya Kasih Tahu Tuhan Tidur Tuhan Hidup Tuhan Akan Berurusan Dengan Dia Oke Saya Kira Itu Yang Saya Mau Beritahu Dan Ikuti Terus Kutbah Saya Nanti Tuhan Akan Bicara Kepada Kamu Apa Yang Harus Kamu Lakukan Sekarang Kamu Tenang Saja Ikut Ikut Bahasa Nanti Kamu Akan Mendapat Bimbingan Tuhan Tuhan Akan Beri Kamu Jalan Keluar Yang Penting Sekarang Hidup Suci Fokus Ke Langit Baru Bumi Baru Dari Wanita Usia 40 Tahun Sudah Menikah Viras Wira Usaha Pak Saya Mau Cerita Dan Bertanya Apa Yang Harus Saya Lakukan Karena Suami Terikat Dosa Narkoba Berkali-kali Saya Mendapatkan Barang Bukti Tapi Dia Tidak Pernah Mau Mengakui Saya Juga Cerita Pada Orang Tuanya Dan Keluarganya Tapi Mamanya Tidak Mau Tegur Dia Dengan Tegas Malah Keluarganya Salahkan Saya Karena Saya Keluar Dari Rumah Saya Keluar Dari Rumah Bermaksud Menyadarkan Dia Bahwa Dia Bakal Kehilangan Istri Bila Masih Menggunakan Narkoba Tapi Keluarganya Malah Menyalahkan Saya Dan Memanas-manasi Suami Saya Bahwa Saya Bukan Wanita Yang Baik Keluarganya Tidak Memperdulikan Perasaan Saya Dimana Saya Ketakutan Bila Tidak Keluar Rumah Karena Saat Dia Mabok Dan Dalam Pengaruh Narkoba Dia Pernah Mengunci Saya Di Kamar Dan Memberikan Saya Peso Dan Menyuruh Saya Untuk Bunuh Diri Wow Keluarganya Selalu Menyediakan Suami Saya Minuman Keras Dengan Alasan Lebih Baik Dia Minum Minuman Keras Daripada Narkoba Tapi Bagi Saya Itu Sama Saja Saya Juga Berdoa Minta Maaf Karena Saya Terbawa Menjadi Perokok Dan Cuka Nyicip Minuman Keras Sekarang Sudah Satu Bulan Tak Ada Hubungan Lagi Saya Umur 40 Tahun Kita Berdoa Sama-sama Nikah Yang Kedua Kali Pernikahan Belum Satu Tahun Dan Belum Dikarun Anak Oke Kamu Pisah Saja Dulu Bukan Pisah Cerai Tapi Pisah Rumah Sambil Menunggu Keadaan Kalau Saya Jadi Kamu Saya Mau Berkata Begini Saya Tidak Teruskan Pernikahan Ini Kamu Akan Sengsara Menikah Dengan Pria Yang Model Begini Lebih Banyak Kamu Tidak Menikah Daripada Kamu Menikah Dengan Pria Yang Salah Dari Wanita Usia 43 Tahun Cerai Tiga Anak Gading Serpong Salum Saya Ingin Ikut Belajar Bahasa Isarat Frika Nanti Akan Dihubungi Oleh Staff Saya Kau Bisa Datang Ke Mal Mal Arta Gading Lantai Lima Nanti Kamu Hubungi Staff Saya Namanya Ingrid Nanti Kamu Akan Bisa Belajar Bahasa Isarat Ya Oke Asal Kamu Sungguh Sungguh Ya Oke Tuhan Memberkati Oke Sekarang Dari Pria Usia 36 Tahun Menikah Pedagang Pak Pendeta Izin Bertanya Apakah Ada Buku Atau Website Kumpulan Lirik Dan Kod Lagu Lagu SKI Soalnya Saya Rindu Belajar Main Kita Dengan Lagu Lagu SKI Tapi Kesulitan Mencari Kunci Nada Yang Pas Wah Ada Tapi Apakah Ada Nadanya Tolong Ini Dihubungkan Ke Pak Yabes Ya Dihubungkan Ke Pak Yabes Kita Bisa Membahagiakan Orang Berarti Membahagiakan Tuhan Apalagi Cuman Mau Mendengar Bisa Nyanyikan Laku Saya Dengan Kortnya Kami Bantu Anda Siap Perempuan Usia 18 Tahun Pak Eras Saya Mau Bertanya Ada Seorang Aktivis Gerija Dia Sudah Berjinah Dengan Anggota Gerijanya Juga Kejadian Kira-kira Setengah Tahun Lebih Jadi Bapak Ini Pindah Geri Gerija Lain Dan Disana Dia Dibuat Berkotbah Yang Menyeri Pertanyaan Saya Pak Apakah Bapak Boleh Berkotbah Mungkin Gembala Yang Membuat Dia Berkotbah Belum Tahu Kejadian Apakah Perlu Saya Kasih Tahu Kepada Tapi Jika Tidak Lebih Baik Kamu Diam Usiamu 18 Tahun Kamu Keren Kamu Keren Tapi Kamu Tidak Perlu Ikut Ikutan Kamu Lebih Baik Tidak Ikut Ikutan Percaya Masa Kamu Tidak Perlu Ikut Ikutan Kamu Diam Saja Kamu Tidak Usah Memberitahu Ke Pendeta Itu Tidak Perlu Oke Saya Kira Cukup Sampai Disini Episode Ini Sampai Jumpa Tuhan Memberkati Terima Tidak Tidak Tidak